Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian Doa dan harapan saya Roh jiwa dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus Sang pemilik kehidupan Amen Nah saudara hari-hari ini Beberapa video saya membahas tentang Daniel Menanta Dan menuai banyak komentar dari saudara-saudara Baik dari Kristen dan juga Muslim Ada yang berkata bahwa tidak usah dibahas Saudara Ini satu hal yang penting Memberikan pemahaman kepada rekan-rekan sekalian Sekaligus kita menyampaikan kebenaran human Tuhan Karena Alkitab berkata Orang yang meninggalkan Kristus Pasti mendapat penghukuman Walaupun Daniel Menanta Tidak pasti saudara dan tidak Belum ada bukti konkret Mengucapkan dua kalimat sahadat Hanya saja mereka Saudara-saudara kita dari Muslim mengharapkan Daniel Menanta Mualaf Saudara masih ingat gak Beberapa youtuber yang sering membahas Agnes Monika akhirnya Mualaf Ya Karena ingin menikah dengan Adam Roshadi Pacarnya Jadi mereka membuat thumbnail-tabnail saudara Dan mereka tidak menggunakan tanda tanya Seperti Benar-benar terjadi Kalau saya membuat video klik bite saudara Pasti saya buat tanda tanya Entah itu di video-video saya Yang membahas tentang motivasi Pasti ada tanda tanya Kalau sesuatu yang Berlawanan Lalu kemudian mengharapkan Ruben Onsu Mualaf Mengharapkan Hotman Paris Mualaf Ya di video-video mereka Ini yang mereka inginkan saudara Seperti mereka itu Mengharapkan Toko-toko Atau orang-orang terkenal Di negeri ini Berpindah keyakinan Saudara bisa lihat Video-video di Youtube Yang Tabnal-tabnal Yang mereka buat itu Ya Tanpa tanda tanya Jadi orang Lihat Oh Mualaf Padahal itu isu-isu Yang dibuat oleh mereka Saudara Karena mengharapkan Untuk orang Berbalik dan meninggalkan Tuhan Yesus Karena Katanya Tuhan Yesus bukan Tuhan Yaitu bagi mereka Bagaimanapun kita harus saling Menghargai Kita sebagai orang Kristen Percaya Yesus Tuhan Ya kalau ada orang yang tidak percaya Di luar agama kita Ya itu terserah Cuma kan terkesan mereka ini Saudara Seolah-olah memaksa Loh ngapain lu sembah manusia Ya itu menurut lu Kan kita ngomong begitu Kan kita bisa balik Saudara Kita bisa balik Nah inilah Yang saya maksudkan Kadang-kadang mereka tidak memahami Tentang sebuah toleransi Saudara sedikit saya agak Miris ya Melihat juga komentar-komentar dari Saudara-saudara Kristen Bahkan hamba-hamba Tuhan Yang Terkesan Memojokkan Daniel Menanta Saya ingin berpesan kepada saudara Bahwa Apapun pilihan Setiap individu Kita hargai Jangan kita menghujat orang lain Ya Itu pilihan dia Kalau misalnya Orang mau percaya kepada Kristus Orang mau berbalik kepada Kristus Itu urusan dia Keselamatan itu adalah Urusan pribadi dengan Tuhan Cuma saya mau berpesan kepada Saudara sebagai seorang Hamba Tuhan bahwa Ketika kita sudah mengenal Kristus Yesus penyelamat Lalu kita berbalik Al kita berkata bahwa Pasti Kita akan menghadapi penghukuman Dan itu saudara Bukan main-main Penghukuman kekal Di dunia saja ini Saudara Kita mengalami masalah itu berat Apalagi kalau nanti di Kekekalan Beberapa hari yang lalu Saudara saya melihat video seorang Dari saudara kita Dari muslim Yang hendak Mengakhiri hidupnya Karena masalah Dia mengalami musibah Dan dia harus Kehilangan penglihatan Coba bayangkan Ketika saudara mengalami hal itu Pasti stres Dan itu yang dihadapi Dan dia berkata bahwa Dia ingin mengakhiri hidupnya Pada saat dia ingin Melakukan itu Yesus datang dan berbicara Kepada dia bahwa Jangan kamu lakukan itu Sudah menderita di dunia Nantinya akan menderita di akhirat Saudara Yesus berkata Bahwa jaminan keselamatan Hanya di dalam Yesus Karena itu Saudara-saudaraku Yang bermaksud Saat-saat ini Mau meninggalkan Yesus sebagai Tuhan Karena kecewa Hanya karena pasangan hidup Hanya karena masalah ekonomi Hanya karena Seperti tidak ditolong Tuhan Karena mungkin kesalahan saudara Lalu kemudian menyalahkan Tuhan Karena Tuhan memberikan kita hikmat Untuk mengelola setiap apa yang ada Lalu kenapa yang salahkan Tuhan Saudara hadapi Permasalahan saudara Datang kepada Tuhan Berseru Masih ada jalan Tuhan Bagi saudara Kalau saudara berpikir Meninggalkan Yesus Tuhan Pikirkan Beribu-ribu kali Datang kepada dia Sungguh-sungguh Minta anugrah Supaya kita Tidak kehilangan Keselamatan Percayalah Yesus berkata bahwa Aku menyertai engkau Sampai kesudahan zaman Tetap teguh Berpegang iman saudara Kepada Yesus Sampai dia datang Kedua kali Dan biarlah kita menjadi Orang Kristen Yang memiliki kasih Tidak menghujat orang lain ketika Punya pilihan Atau melakukan sesuatu Karena Tuhan mengajarkan kita Untuk berbuat kasih Karena zaman sekarang Adalah zaman anugrah Belum waktunya penghakiman Karena itu Seburuk apapun orang Saya percaya Yesus Sanggup dan menerima orang itu Biarlah firman Tuhan ini Menjama dan memberkati Saudara siapapun yang menyaksikan Termasuk orang-orang yang sering menghujat Berkat Tuhan dicurahkan bagi saudara Tuhan memberkati Amen Terima kasih telah menonton